Hai kontek terhubung pada kalender ini Hai air abu 30 Juni 2021 experience telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural apa menilai rintisan eksistensi perkaraannya atas nama internet ID 666 sejak tahun 2008 sudah dilangsungkan dan tahun 2021 ini diakini berdasarkan konteks yang menyatakan berkomitmen memang dikenali internet ID 666 tersebut secara sosial dan terkhusus juga kepada orang-orang yang berkomitmen lokal negara Indonesia termasuk juga jaringan secara internasional melalui internet global pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural apa menilai ini atas nama perintisan perkara internet ID 666 yang telah sekaligus sangat terkenal dan terindikasi kuat begitu melalui internet global sosial media dan juga menyangkut jaringan diantara sosial untuk kepastian eksistensi klaim internet ID 666 yang dimaksud pada momen kalian ini ini juga kontek terhubung yang menyatakan keterwakilan atas nama Universitas Sumatera Utara Universitas Sumatera Utara di mana kontek terhubung menyangkut juga kepada alien family internasional pada momen kalian ini kontek menyatakan demikian atas nama Universitas Sumatera Utara keterwakilannya ataupun juga konfirmasi setelah konferensi internet kalender ini kontek terhubung menyatakan Universitas Sumatera Utara demikian kontek yang terhubung ingin mempertanggungjawabkan tentang internet ID 666 Irwan Kornel Skoprim ini menyangkut reward ataupun diistilahkan ganti kerugian ataupun hadiah secara istilah lainnya juga untuk nama Irwan Kornel yang dinyatakan memang tidak mengadang-adang dengan klaim internet ID 666 Irwan Skoprim ini dimana dalam hal ini menyatakan bahwa tiap Universitas Sumatera Utara sesungguhnya tersangkut juga untuk status ketersangkaan yang dimasuk oleh internet ID 666 Irwan Kornel Skoprim ini sejak masa kuliah dari Namir Wan Kornel dimana pada tahun tahun 2008 ketika Namir Wan Kornel sudah mengurus persoalan fenomena supernatural yang dimaksud melalui internet ID 666 Irwan Kornel Skoprim ini Universitas Sumatera Utara menyatakan ikut sebagai tersangka ataupun pelaku aktivitas fenomen supernatural yang dimaksud dengan dengan kelanjutan hingga tahun 2021 ini dinyatakan menyatakan sesungguhnya juga tentang nama Adibana Merdeka Adibana Getik Suka dimana dinyatakan bahwa Universitas Sumatera Utara sesungguhnya ketersangkaan fenomena supernatural yang dimaksudkan oleh terkaitan kepada ketokohan historikal Universitas Sumatera Utara yang adalah Adibana Getik Suka orang tua kandung dari nama Irwan Kornel terkaitan kepada pihak pihak yang bertanggung jawab ataupun berjabatan kepemilikan atas Universitas Sumatera Utara pada tahun tahun perkuliahan nama Irwan Kornel untuk menyatakan secara sederhana seperti itu menyangkut perkuliahan nama Irwan Kornel ataupun juga tentang status nama Irwan Kornel adalah anak kandung dari Adibana Merdeka dimana dinyatakan bahwa hal ini menyangkut ketokohan historikal perbankan BRI kepada nama Adibana Merdeka sepertinya sangat rumit atau komplek dimana dinyatakan hal tersebutlah sejujurnya yang menjadi acuan juga status ketersangkaan Universitas Sumatera Utara pada nama korban nama usahawan tambal ban yang tersebut asli usaha tambal ban oleh pihak Universitas Sumatera Utara juga sebagai pelaku sabotasi tersebut untuk perkara yang dimaksud oleh nama Irwan Kornel yang sesungguhnya berkaitan kepada tokoh historikal bernama bernama Adibana berdeka ataupun pemilik Universitas Sumatera Utara sendiri ataupun pemilik perbankan BRI sendiri nama logo BRI untuk menyatakan pihak Universitas Sumatera Utara menghubungi pada tahun ini 2021 dan ingin mempertanggungjawabkan keuangan kepada nama Irwan Kornel keterkaitan pula tentang proyek internet judul 666 atau senama 666 Irwan Kornel yang menyatakan menjadi ketertarikan oleh pihak Universitas Sumatera Utara untuk status ikut sebagai penyelenggaranya kontak terus menyatakan menyakut pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural yang dimaksud pada abad milenium ini sudah berhubungan dengan appointment 666 nomor termasuk ke dalam alhamdulillah yang dinyatakan definitif 666 Irwan Kornel Discovery kontak tentang alien family global pada abad milenium ini menjadi ketertarikan pihak Universitas Sumatera Utara menyangkut protokoler yang dimaksudkan oleh internet ID 666 Irwan Kornel Discovery dimana dinyatakan melalui internet 666 Irwan Kornel Discovery bahwa alien family global inginkan untuk deklarasi eksistensi kenegaraannya diantara negara-negara manusia pada abad milenium ini dengan simbol mata uang nomor termasuk ke dalam Alhamdulillah yang sudah dinyatakan sah kepada 666 Irwan Kornel Discovery kontak menyatakan pihak Universitas Sumatera Utara memiliki ketertarikan di ikut serta sebagai penyelenggara sekaligus juga menyangkut status sebagai pendana ataupun penyerahan reward kepada nama Irwan Kornel appointment 666 sudah sah atas nama 666 Irwan Kornel Discovery dan pihak Universitas Sumatera Utara berketertarikan untuk kode nasional ethereum galaktika yang dimasukkan oleh internet agen 666 kode protokolers tentang nasional ethereum galaktika menyangkut pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural yang terhubung definitif sudah beralibi termasuk atas nama pihak Universitas Sumatera Utara kontak menyatakan demikian kontak ini sah terhubung secara internasional dan pihak Universitas Sumatera Utara ingin mengambil risiko untuk mengupayakannya lebih lanjut sebagai projek atau senama Universitas Sumatera Utara menyakut tentang protokoler yang dimasuk dengan istilah nasional ethereum galaktika oleh internet ID 666 pengalaman di mana pihak Universitas Sumatera Utara menyakut juga kepada pemerintah nasional Indonesia di kota Jakarta untuk appointment abad melimini di mana diinginkan perbahasa Indonesia pada momen kalender ini menyakut status ketersangkaan atas nama negara Indonesia juga tentang kode 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 yang adalah hal yang yang juga menjadi acuan kontek barisela terhubung menimpa telekomunikasi terhubung pihak Universitas Sumatera Utara pada momen ini menyatakan diri atas nama pemerintahan asional Indonesia sekitar Jakarta menangkutати mobility atau atas nama ketokohan atau kotoko nasional Indonesia sekitar Jakarta kurang lebih diinginkan untuk dikutkut serta saja konfrensi 666.000 Kodis Kavli Mening diinginkan untuk melanggarakan konfirmasi internet pada momen kalender ini Untuk acuan konversasi selanjutnya Yang Universitas Mata Utara ingin menyelenggarakan projek kuliah umum Kuliah umum serupa seperti itu Dengan kurikulum atau mata kuliah yang disepakati judul internet ID 666.000 Kodis Kavli Mening Dimana Merwan Konel dinyatakan bergelar kesarjanaan Dan juga termasuk tentang pengurusan dari nama Adi Bana Merdeka Adi Bana Giting Suka Terkaitan kepada Universitas Sumatera Utara Ataupun ketokohan historikal dari Universitas Sumatera Utara Untuk nama Adi Bana Merdeka Yang dinyatakan menjadi Kronologi sesungguhnya Perkara supernatural Atas nama Irwan Kornel Sejak tahun 2008 Dimana ketersangkannya Termasuk di Universitas Sumatera Utara 666.000 Kodis Kavli Mening diinginkan Dinyatakan SAF memiliki reward ataupun ganti kerugian Termasuk atas nama Universitas Sumatera Utara Menyangkut juga projek Yang berkaitan dengan perbankan BRI Ataupun judul projek tabungan BRI 666 Dinyatakan juga menjadi bagian dari ketertarikan Universitas Sumatera Utara Karena juga menyangkut nama Adi Bana Merdeka Ataupun juga istilah lainnya Pihak Universitas Sumatera Utara Sesungguhnya berkaitan kepada perbankan BRI Secara nasional Indonesia Kodis Kodis Komen Menyatakan Namiru Rwan Kornel Menjadi pertimbangan Karena juga pengurusan perkaraannya Sejak tahun 2008 Yang dinyatakan signifikan Dan pihak Universitas Sumatera Utara Berkomitmen Untuk melanjutkan Pengurusan Tentang ganti kerugian Ataupun appointment projek Atas nama 666.000 Kodis Kavli Mening tersebut Oleh pihak Universitas Sumatera Utara Nah, perkulian umum yang dimasukkan nantinya akan menjadi acuan untuk gelar kesarjanaan dari nama Irwan Kornel oleh Pika Universitas Mata Utara yang dinyatakan berkaitan kepada perkara supernatural ini di mana nama Irwan Kornel nantinya akan menjadi dosen ataupun penyelenggara perkulian umum dimaksud melalui internet global termasuk juga pengalaman telekomunikasi kontak bodi femenial supernatural yang terhubung serta kemungkinan ataupun persiapan perencanaan untuk pertemuan secara langsung atau perkulian umum secara live di Universitas Mata Utara Menyangkut tentang internet 666 yang kondiskan free ini Menyangkut tentang pengalaman telekomunikasi kontak bodi femenial supernatural abad mulim ini di mana nama Irwan Kornel atau internet 666 yang kondiskan free ini dinyatakan oleh Pika Universitas Mata Utara sah berstatus sebagai tokoh internasional tokoh nasional Indonesia menyangkut kepada pengalaman telekomunikasi kontak bodi femenial supernatural yang dimaksud pada abad mulim ini keterkaitan juga kepada appointment ataupun pengaku menemukan nomor termasuk ke dalam hal kita menyangkut juga tentang kontak telekomunikasi alien family global yang dinyatakan berstatus cenayang saya ulangi yang dinyatakan berstatus cenayang ataupun juga kontak telekinetik telepati yang berlangsung pihak Universitas Mata Utara menyatakan nama Irwan Kornel sah berstatus tokoh cenayang tokoh telekinetik telepati yang diakui oleh pihak Universitas Mata Utara alien family abad mulim ini memang terhubung dengan nama Irwan Kornel dan menarik bagi pihak Universitas Mata Utara ini terpercaya yang dinyatakan oleh internet ID 666 untuk perkara fenomena supernatural tersangkaan human commandinggo sumgrip atas nama alien family global abad milenium ini dimana internet ID 666 Irwan Kornel discovery ini menyatakan konversasi tentang human commandinggo sumgrip sudah dilangsungkan sejak tahun-tahun sebelum kedatangan 666 Irwan Kornel discovery ini di Eropa ataupun negara-negara Eropa termasuk Amerika dan juga negara-negara di Irwan Amerika serta Arab Israel konteks terhubung menyatakan menarik sekali bagi pihak Universitas Mata Utara dimana internet ID 666 pelanggan kornel discovery ini menyatakan diri atau dinyatakan berstatus sebagai protokoler alien family pada abad milenium ini konteks terhubung alien family ini sudah beralibi termasuk atas nama Universitas Mata Utara terpercaya dan ingin meneruskannya sebagai satu project ataupun appointment bersama Universitas Mata Utara dengan nama Irwan Kornel karena keterkaitan kepada kode nasional ethereum galaktika protokoler nasional ethereum galaktika yang dimasukkan oleh internet ID 666 Irwan Kornel discovery ini pemerintahan antar planet atas nama alien family global dinyatakan oleh internet ID 666 Irwan Kornel discovery ini dan definitif berkemungkinan besar dapat dipercaya menyangkut juga acuan konteks terhubung yang sudah dilangsungkan oleh pihak Universitas Mata Utara terhubung terhubung untuk statement ataupun protokoler internet ID 666 Irwan Kornel discovery memang valid dengan protokoler memang tidak mengada-ngada dengan konferensinya dan ingin dilangsungkan pengalaman ini yang mengikuti juga pihak Universitas Mata Utara menyambut kepada reward ataupun ganti kerugian keuangan untuk nama Irwan Kornel juga menyambut juga kepada nominal 22 triliun rupiah untuk nama Irwan Kornel juga yang nantinya akan menjadi value ataupun nilai untuk project ataupun appointment ataupun perkara yang dimasukkan oleh internet ID 666 Irwan Kornel discovery se-Indonesia ini bukan daerah-daerah ataupun lokal-lokal daerah-daerah se-Indonesia senasional Indonesia termasuk juga Malaysia, Brunei, Singapura, Kucing, dan Filipina negara-negara Asia termasuk juga Arab, Israel, Palestina kontak menyatakan hampir se-dunia ini berkemungkinan besar mengenali pengalaman telekinetik telepati kontak fenomena supernatural terhubung yang dimasukkan oleh internet ID 666 Irwan Kornel discovery ini Elen family global menarik bagi abad milenik ini dimana pihak Universitas Sumatera Utara ingin menyelenggarakannya bersama Namirwan Kornel dalam satu perkuliahan umum yang mengangkat Namirwan Kornel sebagai dosen ataupun protokoler bersama juga pihak Universitas Sumatera Utara untuk judul kepada protokoler nasional Ethereum Galactica ataupun juga tentang pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural yang dimaksud pada abad milenium ini yang dimaksud oleh internet ID 666 Irwan Kornel discovery serta juga menyangkut tentang mengaku menemukan nomad termasuk berdalaman kitab dan juga mengaku berstatus Holy Spirit dengan penjelasan Aid Renkenation Human ataupun pejuang untuk eksistensi perkara kode human commanding ghost songgrip kode milenium kode yahwah kode 666 kode penyatakan dalam satu paket secara sederhana menyakut kepada internet ID 666 wang kode discovery sebagai satu perkuliahan umum yang menyakut tentang pengalaman fenomena supernatural banyak orang telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural toko cunayang pada abad milenium ini mengaku menemukan nomad termasuk berdalaman kitab dan berstatus takdir roh kudus dengan penjelasan e-rekanism human atas nama 666 wang kode discovery dimana keuangannya menyatakan ingin diselenggarakan ataupun ada reward ataupun ganti kerugian untuk nama wang kode atas nama Universitas Sumatera Utara 666 wang kode discovery ini pada momen konferensi kalian hari ini baru saja terhubung dinyatakan definitif ini kontak ini terhubung dikumpulkan juga kepolisian Indonesia sebagai bagian dari perkuliahan umum yang dimaksudkan tersebut dengan dosen mata kuliahnya kepada nama wang kode discovery atau internet ID 666 wang kode discovery gelar keserjanaan Profesor atas nama Universitas Sumatera Utara kepada nama wang kornel dengan penjelasan termasuk kepada berintis perkara fenomena supernatural about milim ini claim internet ID 666 wang kode discovery ini menyambut juga tentang mengaku menemukan nomor termasuk ke dalam alkitab dengan penjelasan penjelasan takdir kepada roh kudus dan juga menyambut deklarasi eksistensi kenegaraan mata uang 666 kepemilikan elit family pada abad milim ini diantara negara-negara manusia serta juga menyambut tentang pengurusan perkara yang dimaksudkan oleh internet ID 666 dengan kode discovery ini pengalaman fenomena supernatural kesaharian dimana Nawe von Kornel dinyatakan berstatus sebagai korban atas pelanggaran kak ajasi manusia termasuk juga penjelikan kekayaan-kekayaan intelektual akademik pribadi dari Nawe von Kornel oleh orang-orang yang melakukan aktivitas supernatural yang dimasukkan oleh internet ID 666 kode discovery civil commanding kontak menyatakan hal poin-poin tersebutlah nantinya akan menjadi satu paket bersama untuk gelar kesadjanaan Profesor dari nama Irwan Kornel oleh Universitas Mata Utara perkulian umum dengan dosen mata kuliahnya nama Irwan Kornel atau Profesor Irwan Kornel penyelenggaraan tentang protokoler pengalaman senayan ataupun pengalaman telekomunikasi kontak bodi fenomena supernatural yang terhubung termasuk juga penjelasan tentang kronologi ataupun hal pengalaman perkara yang dimaksudkan oleh internet ID 666 kode discovery fenomena supernatural berlangsung pengurusannya sejak tahun 2008 sudah dilangsungkan oleh internet ID 666 kode discovery dinyatakan baru saja terhubung sangat akademik sangat kronologi logika ataupun juga mengalur secara kebiasaan hukum kontak menyatakan nama Irwan Kornel layak untuk gelar kesarjanaannya Profesor atas dasar mengurus perkara fenomena supernatural dengan alur yang akademik ataupun sesuai dengan kebiasaan hukum 666 Irwan Kornel discovery ini termasuk juga konferensi ini untuk konfirmasi kepada Alien Family Global di abad melalui ini tentang employment penyelenggaraan keuangan ataupun reward kepada nama Irwan Kornel atas nama pihak Universitas Mata Utara untuk dipertimbangkan dan diperhatikan guna keikut sertaan Alien Family Global juga nantinya sebagai kemungkinan status dosen dari perkuliahan umum yang dimaksudkan di Universitas Sumatera Utara ikut serta kapal kapal UFO turun di Universitas Sumatera Utara untuk menyelenggaran perkuliahan umum dengan matakuliah supranatural abad milenium ini atas nama Alien Family dengan kode nasional Ethereum yang menyangkut juga tentang promosi status Alien Family sebagai pemerintah antar planet termasuk juga tentang planet Mars dan menyangkut tentang deklarasi eksistensi mata uang 666 dengan patent lisensi 666 uang kode atau kepemilikan Alien Family atas nama Alien Family di seluruh negara-negara atau menyangkut juga internet global dimana baru saya terhubung menyangkut kepada internet seperti yang dinyatakan oleh konferensi internet 666 ewan kode discovery sebelumnya 666 sebagai mata uang menyangkut kepada digital money menyangkut kepada forex global ataupun forex derivatif menyangkut tentang yang diklaim kepemilikan aset Alien Family atas nama internet ataupun untuk nama internet global nasional kenegaraan internet atas nama Alien Family 666 ewan kode discovery ini demikian konferensi pada kalender ini semua orang dapat menemukan internet id 666 ewan kode discovery ini melalui sosial media internet masa kini sangat gencar sekali sejak tahun 2008 karena juga latar belakang keinginan untuk merintis perkara unik yang dimaksud oleh internet id 666 ewan kode discovery fenomena supernatural berlangsung nama ewan kode discovery menyatakan diri berstatus sebagai korban dari aktivitas kejahatan human commanding ghost atas nama orang-orang tidak dikenal yang kemudian sudah mengikuti alibi terpercaya internasional atas nama alien family alien family conversation with human countries sejak tahun-tahun sebelum kedatangan 666 ewan kode discovery ini di Eropa termasuk Arab Israel serta Amerika Serikat 666 ewan kode discovery ini dapat ditemukan melalui google facebook youtube juga termasuk untuk subscribe nya dan juga ada di link link free website internet global seperti blogspot dan juga wordpress 666 ewan kode discovery ini ingin mengucapkan terima kasih terlebih dahulu berbahasa Indonesia pada moment kalian lain ini pada hari yang ke-6 alam menciptakan manusia seturut serupa seperti trinitas kristiani selanjutnya penemuan yang menggetarkan 666 ewan kode discovery ini pada momentum berlangsung tentang pernyataan ketersanggaan human commanding ghost yang berulang-ulang dan mencemaskan nama ewan kode sesungguhnya terkaitan sense of activism dari nama ewan kode juga mau mereka pelaku-pelaku itu mengaku diri serupa mereka seperti Tuhan seperti dalam kitab suci seperti dalam agama-agama mereka menentang trinitas kristiani menentang kealahan tertunggal menentang status juruselamat dari Yesus Kristus menentang kealahan Bapak kristiani Bapak di surga dan juga menentang roh kudus istilah tentang roh kudus mengaku mereka alah mereka sendirian alah sendirian di bumi ini di abang milim ini mereka ingin menyatakan diri mereka secara internasional dengan pengurusannya ataupun juga konfirmasinya melalui internet 666 orang kode skafrimi 666 orang kode skafrimi sudah terhubung untuk konfirmasi mengaku menemukan nomor termasuk ramah kita tersebut kepada alien family global pada abad milim ini dimana alien family menyatakan 666 di dunia adalah kode untuk proklamasi eksistensi kenegaraan alien family diantara negara-negara manusia pada abad milenium di masa depan mata uang 666 atas nama kepemilikan alien family di masa depan dengan kode abad milenium sudah sah ataupun agreement konteks terhubung sudah dilangsungkan melalui internet air 666 kode skafrimi patent lusensi 666 yang sungguhnya atas nama 666 kode skafrimi terima kasih sampai jumpa konten juga terhubung menyatakan 666 kode skafrimi juga berketerkaitan dengan kronik historikal masih di masa kepada islam internasional syariat dan juga kepada trinitas ataupun kalahan tritunggal kristiani dan juga kepada buddha ataupun bodhicitta termasuk juga kepada hindu dan juga agama-agama alien family adalah Allah dari agama-agama konspirasi yang dilangsungkan berdasarkan konteks terhubung keterkaitan juga tentang waiting appointment kode human commanding ghost from grave kode kode millennium 666 ewan kode skafrimi dinyatakan juga memiliki keterkaitan kronik historikal kepada nama alien emiliter dan takdir roh kudus pejuang eksistensi kenegaraan nasional ethereum galaktica ataupun mata uang 666 itu sendiri kepemilikan alien family diantara negara-negara manusia di abak unim ataupun redo milli namus namus nasional namus menVINCEDES i baik Sampai jumpa Terima kasih telah menonton